Anda kembali menyaksikan Bulutin Anju Siang, pemirsa bagi Anda pencipta kuliner yang masih memikirkan menu makan siang apa yang akan santap siang ini. Makanan khas daerah yang saat ini mungkin bisa menjadi inspirasi makan siang hari ini. Adalah nasi tenong segaliwat dengan lauk tradisional seperti pecak jantung, ikan lembutan, serta gigi tahu yang mungkin bisa memuaskan keinginan Anda. Iya, inilah nasi tenong segaliwat siap santap. Nasi tenong segaliwat ini disajikan bersama dengan beragam lauk pauk makanan khas daerah. Menggunakan tenong atau wadah makanan yang terbuat dari bambu, semua disajikan lauk pauk ditata di sekeliling nasi tenong segaliwat. Sebelum lauk pauk ditata di dalam wadah, tenong ini terlebih dahulu dilapisi dengan lembaran daun pisang. Selain untuk menutup tenong agar terlihat cantik dan segar, daun pisang yang menjadi alas nasi tenong panas ini juga membuat nasi tenong lebih wangi. Sementara untuk lauk pauk disajikan di dalam takir atau pincuk daun pisang yang dibentuk menyerupai mangkuk. Takir atau pincuk ini bisa digunakan sebagai wadah beragam lauk, mulai dari lauk kering hingga lauk berkuah. Untuk lauk pauk sendiri disajikan sesuai pesanan. Biasanya, nasi tenong segaliwat disertakan bersama lauk tradisional khas daerah seperti pecak jantung, ikan lembutan, dan sambal balap. Nasi warisan Nusantara ini juga kerap disajikan bersama mitayel, urap atau keluban, kikil tahu, dan ikan muja air goreng. Sementara nasi tenong sendiri selalu menggunakan nasi lewat dengan taburan geseks atau ikan asin untuk menambah cita rasa. Bisnis kita ini melalui online gitu, medsos. Menunya itu macam-macam masakan daerah. Kalau harga itu bervariasi. Dengan beragam pilihan lauk yang bisa disesuaikan, tak heran jika satu porsi besar nasi tenong segaliwat menjadi pilihan menu untuk dinikmati bersama. Apalagi, saat ini nasi tenong segaliwat ini juga ramai dipasarkan lewat aplikasi media sosial. Dari Banyumas, Jawa Tegah, Seladin Al-Alyubi, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!